Musik Kesuksesan itu sebenarnya lebih banyak ditentukan oleh sikap mental daripada bakat, talenta, ataupun kecerdasan. Sikap mental yang positif seperti keuletan, kegigihan, semangat, attitude yang baik, attention atau perhatian, kejujuran, dan karakter-karakter positif lainnya itu justru menentukan 80% dari kesuksesan seseorang. Bersyukurlah kalau Anda punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Tapi kalau Anda tidak punya pendidikan formal bukan berarti bahwa Anda tidak bisa sukses. Asal Anda membangun kecerdasan spiritual Anda, Anda membangun karakter Anda, sikap-sikap positif Anda. Lalu lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dilakukan tanpa gelar formal yang tinggi. Di dunia ini terlalu banyak bidang kehidupan yang bisa dilakukan tanpa gelar formal yang tinggi. Lalu Anda lakukan dengan semangat yang luar biasa, dengan karakter sikap-sikap positif yang Anda miliki. Maka percaya saya, kisah-kisah menunjukkan bahwa keberhasilan dimiliki oleh orang-orang yang demikian. Saya berada di depan patung Pinocchio di kota Sutemer, Belanda di Eropa. Pinocchio ini tokoh kartun yang kalau dia bohong maka hidungnya memanjang. Saya mau berbicara mengenai kejujuran atau kebohongan. Sering kejujuran itu membuat pasangan atau orang lain, teman kita marah, lalu bertengkar. Misalnya karena kita jujur memberi uang kepada adik kita, berarti iparnya dia. Kejujuran yang memenimbulkan pertengkaran ini menurut saya tetap harus dilakukan dengan komitmen untuk terus jujur. Apapun akibatnya, apapun dampaknya, kejujuran adalah jauh lebih baik untuk membangun hubungan dalam jangka panjang. Karena kalau kita terus untuk jujur, maka saya percaya hubungan semakin kuat karena dibangun kepercayaan. Nah kalau sudah saling percaya, maka saya yakin akhirnya menjadi jarang bertengkar, lebih bahagia karena saling percaya. Tapi kalau karena jujur lalu bertengkar, lalu berhenti jujur, maka sebenarnya itu hanya menunda atau menyimpan pertengkaran yang jauh lebih besar. Karena itu mari kita membangun keluarga yang bahagia, hidup yang bahagia, kita membangun hubungan jangka panjang dengan kongsi, dengan partner, supplier, buyer, dengan orang lain. Atas dasar fondasi yang cukup kuat, yang namanya kejujuran. Itulah inspirasi dari Sutemer, Holland, Belanda yang saya sampaikan langsung dari depan patungnya Pinocchio. Salam dasyat, luar biasa!